Kloter terakhir kontingen Indonesia yang berjuang di Paralimpiade Tokyo 2020 telah tiba di tanah air. Kedatangan para atlet disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Terminal 3 Bandara Udara Soekarno-Hatta. Kepulangan kloter terakhir kontingen Paralimpiade Indonesia pada selasa pagi dipimpin langsung Chef Demisyong Andi Herman serta atlet dari cabang olahraga para bulu tangkis dan para atletik. Termasuk peraih medali emas Leonir Ratri Oktila, Halimatus Sadiah, dan Hari Susanto. Indonesia mencatat prestasi luar biasa pada perhelatan Paralimpiade Tokyo 2020 dengan merebut dua medali emas, tiga perak, dan empat perunggu. Menpora Zainuddin Amali menghimbau pada masyarakat untuk juga memberikan dukungan yang sama kepada Paralimpiade. Saya lagi ingin bawa saya kepada seluruh masyarakat supaya memberikan dukungan dan perhatian yang sama kepada atlet, olimpik, dan paralimpik. Terakhir, benar yang disampaikan oleh Tomo Enfosid tadi, sekarang ini di dalam besar olahraga dan senar kita menempatkan Olimpiade dan Paralimpiade atau olimpik dan paralimpik sebagai sasaran utama kita. Terima kasih. Terima kasih.